Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Ratusan hektare tanaman padi di Kabupaten Tuban rusak parah akibat serangan hama warang. Bahkan sebagian besar diantaranya gagal panen. Meski para petani telah melakukan berbagai upaya pengobatan, akibatnya para petani mengalami kerugian besar. Sekilas tanaman padi milik para petani di desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban tumbuh seperti biasa. Namun jika dilihat lebih dekat, tanaman padi berusia antara 40 hingga 50 hari ini rusak parah akibat serangan hama warang. Selain di desa Kebonharjo, hama warang juga menyerang tanaman padi milik petani di desa Karang Tengah, Kecamatan Jatirogo, Tuban. Bahkan serangan hama warang membuat sebagian besar tanaman padi mati membusuk dan mengering. Menurut para petani, serangan hama warang ini terjadi sejak tanaman padi masuk usia 30 hari. Hama sempat meredah setelah para petani menyemprotkan berbagai jenis obat-obatan. Namun sepekan setelahnya, hama warang justru semakin menggila hingga membuat ratusan hektare tanaman padi di dua desa setempat mati. Kondisi ini membuat para petani dipastikan gagal panen, akibatnya mereka merugi hingga jutaan rupiah. Bahkan menurut para petani, serangan hama warang seperti ini sudah terjadi sejak tiga musim tanam, sehingga warga setempat mengalami pacaklik. Habiskan obat, menghabiskan menyan, suwok, sudah penghabisan. Berarti semua hal sudah dilakukan petani ya? Sudah. Obat apa saja sudah saya tarapkan, tapi ya tidak ada hasilnya. Gagal panen? Gagal panen. Sudah tiga kali, akan empat kali ini. Terus harapan petani sendiri seperti apa, Pak? Kepada pemerintah mungkin? Sebetulan ya harus apa itu diberi bantuan lah, jadi biar agak petaniku tidak terus. Setiap satu hektare, para petani mengalami kerugian antara 7 hingga 10 juta rupiah. Kerugian tersebut meliputi biaya tanam, pemupukan, pembelian obat-obatan pertanian, hingga biaya perawatan. Terus umur 40 hari, tambah lagi, tambah parah, semakin parah. Waya metu, pari ini, telah sudah habis sih. Itu umur 40 hari. Sudah diobati, Pak ya? Berarti, Pak ya? Sudah tiga kali, sekak mempan belas, orangnya malah jadi malah tekanan diobati kok. Maksudnya orangnya coklat, terus ngalah orang yang berdekan rupanya putih, lewombut. Itu malah gak kena diobati belas itu. Rusak semua berarti ini, Pak ya? Hancur semua. Atas kondisi ini, para petani hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah turun tangan untuk membantu mengatasi persoalan ini. Husni Mubarok, CTV, Tuban. Terima kasih. Terima kasih.